Cuma aja marah, padahal saya kan gak menyodorin dia yang minta, kan sebetulnya menyakitkan juga sih, seperti itu ya. Sementara saya sudah kerja keras, sudah itu dan ini, tapi memang tidak ada jawaban lagi pula. Gimana yang pronologi yang lefty? Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya sih, saya bicara soal lefty, pengennya menyudahi lah, supaya ada perintahnya berimbang gitu loh. Salapan saya, sekarang seharusnya saya menjawab klarifikasi saja ke lefty-nya, bahwa memang itu kan dulu pernah terjadi. Ketika lefty minta dibuatkan lagu, lalu lagu itu sudah jadi dan sudah saya modali, pokoknya bukan urusan ngitung modalnya. Kan paling tidak, saya berharap setidaknya itu setelah diterima itu ada jawaban, diterima atau tidak gitu. Misalkan, oh setidaknya diterima, misalkan, oh lagunya gak cocok, bang, atau ayah gitu kan, dia panggil ayah ke saya. Lagunya gak bagus atau apa, atau gimana lah, ya sewajarnya kita diminta lagu, ketika saya sudah kasih ke dia, dijawab lah apapun jawabannya. Tapi ini kan tidak. Berarti sampai detik ini belum ada jawaban ya? Jadi gini ya, kalau waktu itu sih saya telpon beberapa kali dulu faktanya seperti itu, tapi sudah lama sekali. Kenapa saya sekarang diminta apakah itu sudah ada klarifikasi? Bukan itu maksud saya, jadi saya minta kalian bisa klarifikasi ke beliaunya aja lah. Karena apaan? Saya takut salah. Saya kalau sudah kena salah kan, seperti sekarang, gak sedikit bilang, ah tadi kakaknya lagu gak diterima aja marah. Padahal saya kan gak menyodorin. Dia yang minta, kan sebetulnya menyakitkan juga sih, seperti itu ya. Sementara saya sudah kerja keras, sudah itu dan ini, tapi memang tidak ada jawaban. Lagi pula, bagi saya sih kan, kalau memang dianggap itu kecil ya wajar lah. Saya juga kan jadi seniman, bukan dari prestasi. Saya gak punya prestasi, hanya akal-akalan. Sering nonton orang di studio, sering orang lihat orang bikin lagu, bikin musik. Jadi bisanya itu hanya karena, atau tidak aja lah, bukan hasil dari pemilihan, ajang-ajang pertandingan vokal yang notabene itu sah adanya ya lah, popularitasnya sah adanya karena dipilih oleh sekian banyak warga Indonesia. Tapi katanya, orang-orang yang gini ada gak? Dari orang dari WSG atau menit-temen yang mencoba 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 mencoba? Saya gak bisa jawab, yang jelas begini aja. Takut salah, silahkan aja klarifikasi ke sana. Kalau terus bertanya ke saya, lalu saya yang menjawab kan nanti saya yang ngeramein kok saya yang jawab sendiri. Sebetulnya gak baik begitu, untuk saya nya gak enak gitu. Sekarang udah banyak kan omongan-omongan dari luar. Satu, apalah, pansos lah atau apa, ya Allah, seujung rambut pun tidak. Karena saya juga gak tahu saya akan dikenal atau apa kan urusan yang maha kuasa gitu. Apalagi ini, pansos di mana pansos. Apa yang mau dipansosin, saya juga kan, yang tadi saya bilang, saya seniman akal-akalan. Bukan seniman yang punya prestasi gitu. Berarti ada rasa kecewa? Kenapa? Ada rasa kecewa, karena kan udah bikin lagu nih udah. Oh, itu kan sudah saya kemukakan kekecewaan itu. Tapi alangkah baiknya, kalau memang gak misal klarifikasi, apakah saya sudah ada omong-omongan sama dia gitu. Itu gak mungkin saya jawab seperti ini. Silahkan cari dari sumber di sana gitu ya. Jangan hanya saya aja. Gak enak, gak akan lucu. Saya yang dianggapnya ngeramein masalah ini. Tapi saya juga yang jawab sendiri kan gak tahu. Bagaimana kejadiannya kamu sih, Bang? Bagaimana kejadiannya kamu sih, Bang? Bagaimana kejadiannya kamu sih, Bang? Kejadiannya apa? Sudah lama, sebelum ada lagu Kejora, jauh sampai ke lagu Kejora dulu, ketika dia lagi rame-ramenya naik gitu, naik nama setelah jadi juara. Nah, itu kejadiannya di situ. Dia minta langsung muka, Bang? Langsung? Tatap muka, Bang? Langsung gak tatap muka. Ketika saya turun dari panggung, setelah kanan belakang. Ayah, bikinkan saya lagu dong ya gitu. Beneran? Bener, bener, bener. Makanya saya minta number teleponnya. Dan saya pikir tidak mungkin, kalau tidak berkepentingan dengan itu saya minta number telepon. Boleh diterima di HP saya. Gak ada satu artis baru, betul yang lama. Karena apa? Saya banyak narik diri, takut saya paling-paling saya lebih menjaga hati loh, daripada saya punya nomor telepon, terus orang itu ditelepon, gak ngejabat, berbisnis gitu ya. Orang itu saya hubungi, gak mau respon. Berarti saya, intinya, ya siapa saya gitu. Jadi kecil akhirnya. Judulnya? Judulnya mafian. Bukan pakai F ya, otomatis. Bukan pakai F ya, tidak ada yang mengambal pilihan. Bukan, Pak tadi apa nih? Terakhir. Bukan, Pak. Bukan, pakai F ya, Pak. Enggak, enggak ada. Enggak ada otomatis. Enggak. Saya juga, enggak, dengan niat mengusik dia kok. Dia tuh yang saya hormati. Karena dia itu saat kualitas. Sesedihnya bagus. Setiap muda, berbakat, bermatabat. Orangnya baik kok. Mungkin ini pelengahan aja sih. Pelengahan. Yang, apa ya. Yang mungkin dalam prediksinya, enggak dianggap penting. Tapi ternyata kan sekarang terbuka gitu. Enggak, enggak sama sekali saya mengusik. Justru untuk melengkapi ketika dia lengah gitu. Tolong jangan sampai terjadi untuk yang selanjutnya. Tapi ada. Bang, sampai saat ini ada komunikasi. Nah, ini kembali lagi. Saya enggak jawab. Silahkan cari resumbernya. Apakah ini sudah ada penyelesaian atau apa. Bang, saya kan ada fans Lesti yang malah mendudukan ke Jajah Pansu segala macam nih. Oh, iya lah. Iya. Saya bilang bahkan bukan dengan fisik ya. Menonjok ke saya tuh bukan dengan fisik. Dibilangnya, lah itu enggak ada yang menerima aja marah. Ini Pansu, apa segala macam itu. Jadi apa jawabannya? Kalau kebutuhannya sekarang. Segala macam lah. Pokoknya yang enggak enakin. Makanya itu juga lari berkaji. Silahkan ke sumbernya aja. Nah, apa yang itu diapain? Kenapa? Dikasih ke orang atau? Oh, sudah. Itu sudah di upload ke YouTube. Sudah. Itu juga saya sudah payah. Kenapa? Enggak mudah saya memberikan lagu pada seseorang yang lagu itu sudah kita matang-matangin. Sematang yang tadinya barangkali kan. Saya enggak menyatakan itu harus diterima, enggak. Saya seujung rambut pun. Saya enggak pernah mau. Saya enggak pernah mau berpendapat dalam minum. Itulah, gue harus terima. Ini cocok. Enggak. Seujung rambut pun saya enggak kok. Karena yang menentukan kan kun payah kun lah. Kalau Allah sudah berkata, jadilah. Itu dibawakan oleh istri kan jadi. Nah, ini buksinya kan tidak. Ya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ada yang mau saya berpendapat. Ada. Karena itu pun hasil keliling saya. Ke Jawa Tengah, ke Bantan, ke Bantan. Enggak sampai ke Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah. Enggak sampai ke Jawa Timur. Penyanyinya, Pak Milis. Yaitu Elin Munchen. Dan pas sekali sih dia. Yaitulah sebagai otak bodhisattv. Tapi masalah ini kan harus saya sampaikan ke Lestri. Ini hanya melengkati. Supaya lebih sempurna lah soal Lestri. Saya mau ditempat susah. Jika mengidolakan dia. Ada pesan sendiri enggak buat Lestri? Mungkin jika dia melihat ini. Ya, untuk Lestri sederhana aja. Sebetulnya bukan pesannya. Cuma doa aja lah dari saya. Sebagai orang tua ya. Saya anggap anak saya juga. Dan dia juga simbol dandut ya. Mana mungkin saya mau ngaca-ngaca dandut sendiri kan. Bahkan juga saya istilahnya pengatuk. Ya lah. Tolong ke Lestri. Tetap kerja keras. Jangan terpengaruh dengan umur. Ini juga untuk fans dengan Lestri. Jangan terpengaruh. Jadi awalnya seneng. Jadi gara-gara saya ngomong ini. Jadi meluntukkan. Jangan. Dia orang bagus kok. Lestri orang baik. Udah mudah, berbakat, bermata. Saya lah. Ini kalaupun dia ada yang apa. Yang ngomong yang gak beres. Saya duluan lah ya. Yang itu yang bertindak lah. Kalau pada akhirnya dipinun. Kalau dipinun ke wajahin lagi. Aduh. Saya nolak ya saya. Saya. Karena saya tuh gak produktif ya. Dalam ikan lagu tuh gak produktif. Dan baru kali itu. Buat lagu untuk perempuan tuh bisa seperti itu. Kayaknya entah ketiga kali. Dari tahun sembilan tuh. Pak main-main. Jadi tahun sembilan tuh. Sampe tahun kemarin waktu penyariah itu. Mungkin entah tiga lagu, entah dua lagu. Saya gak produktif. Kalau dalam produktif. Saya banyak mengutamakan untuk. Terima kasih. selamat menikmati